Hai Oh 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 Hujan es Singkaryang Singkaryang Hujan es Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel Banyak sekali kejadian-kejadian mengerikan yang menerjang permukiman warga di beberapa wilayah Indonesia baru-baru ini Bahkan diantaranya sampai menimbulkan dampak yang sangat buruk Oke Sobat, berikut adalah beberapa peristiwa petaka alam yang berdampak buruk bagi warga Oke sebelum kita bahas lebih lanjut Bagi Sobat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya Jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar Sobat selalu dapat informasi terupdate dari Flash News Channel Angin Beliung Gepok Angin puting beliung yang menerjang kelurahan Duren Seribu Bojong Sari di epok Jawa Barat pada Kamis 18 Maret Menyebabkan dampak yang cukup besar Ada pohon tumbang sehingga saat itu akses Jalan Raya Duren Seribu RT 002 RW 004 terputus Sehingga akses jalan tidak bisa dilalui Selain itu pohon tumbang juga terjadi di Jalan Kampung Kandang RT 001 RW 002 Kemudian ada pola insiden tiang listrik patah Tepatnya di Jalan Kampung Kandang RT 001 RW 009 Akibatnya kabel-kabel listrik menjuntai ke rumah-rumah warga Bagaimana tidak angin terlihat dengan cepat mengamuk memporak-porandakan apa saja yang ada di sekelilingnya Beruntung tidak ada warga terdampak secara fisik dalam peristiwa mengerikan ini Selain pohon ambruk dan tiang listrik yang roboh Angin puting beliung juga merusak puluhan rumah warga di Duren Seribu Berdasarkan data dan pemantauan BPBD Ada 74 yang terkena dampak akibat angin puting beliung Waduh waduh semoga warga sekitar diberi kesabaran ya sob Hujan es agam Hujan es agam Baru-baru ini fenomena unik terjadi di negara Cingkaryang kecamatan Bunuh Ampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Salah satunya terjadi hujan es saat hujan deras yang juga disertai dengan angin puting beliung Sebelum terjadi hujan es awan di daerah tersebut sangatlah gelap Kemudian turun hujan es dalam bentuk butiran kecil yang hanya sekitar 5 menit dan tidak begitu lama Selain itu untungnya angin puting beliung tidak sampai ke permukiman warga karena hanya terjadi di persawahan Proses terjadinya hujan es ini bisa bersumber dari awan ke mulenibus Proses awalnya embriobola es akan bergerak melayang di lapisan atas karena dorongan udara naik Lalu ketika gaya angkat melemah, embriobola es turun dan menangkap semua butiran es yang dilaluinya Akibat adanya gravitasi bumi dan gerakan masa udara turun Maka bola es tersebut bergerak jatuh ke permukaan bumi Kendati begitu tidak semua masa bola es itu sempat mencair sebelum jatuh ke permukaan bumi Angin beliung Badawaso Angin beliung Badawaso Kabupaten Badawaso diguyur hujan deras disertai angin kencang pada Kamis 18 Maret 2021 siang Akibat kejadian itu sejumlah pohon tumbang hingga menimpa rumah warga PLT Kalaksa BPBD Badawaso Adi Sunaryadi mengatakan ada dua titik pohon tumbang cukup parah Lokasi itu yakni Dusun Tahuan, Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan Serta Dusun Kerajan, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang Ada dua pohon yang tumbang menimpa rumah warga Beruntung tak ada warga terdampak secara fisik dalam peristiwa ini Ia menyebutkan tim reaksi cepat atau TRC BPBD pun berhasil mengevakuasi pohon tumbang di sejumlah titik pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Oke deh sob, itulah beberapa peristiwa petaka alam yang menerjang beberapa daerah Indonesia baru-baru ini Semoga warga sekitar baik-baik aja ya sob Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Hujan es, singgah riang Singgah riang, hujan es